I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong Jadi ada yang ini, kita lagi ratona untuk Pak Bumi di Destina Selasang Bagaimana menciptakan idean daerah tariwisata untuk Malruf disana Terus kemudian sampingnya, Pak Ujaka Luara, ada makam Den Tata dan Haji Bawang Pasti kita gak tau ya, Den Tata kita cuma dua lama jalan Sehingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan Dan begitu pun juga diinspirasi kreatif Bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel Satur Dan hari ini di studio Buka Tutup sudah hadir narasumber Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Bapak Muhammad Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa dengan Kepala Dinas Pariwisata Bisa ngobrol bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Nah Pak, ini kan sektor pariwisata di Kota Makassar sudah mulai membuat kembali Pak Setelah dilakukan pandemi, pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak saat pandemi Namun kondisi saat ini dikatakan lebih baik Nah Pak yang mau diketahui sama teman-teman podcast Pak Seperti apa sektor pariwisata di Kota Makassar saat ini? Ya, seperti di saat yang tadi sama teman-teman bahwa pariwisata itu paling terdampak Kenapa? Karena pembatasan orang Tidak boleh orang berpindah satu tempat ke tempat yang lain Sehingga sektor pariwisata dan industri kreatif itu seluruh dunia Di Indonesia dan Makassar itu mengalami kemungguran menurut saya Gak maju-mahju karena kita stuck selama dua tahun Di tahun ini, buktinya untuk di sektor pariwisata sendiri Jadi akupansi kamar, hotel itu sudah mulai membaik Nah, report kami di beberapa hotel dalam predika bulan Juni dan akhir Mei kemarin Itu sudah beberapa yang sudah 80-90% akupansi kamarnya Arti tingkat keterisian kamar, ini luar biasa gitu kan Terus kemudian di industri kreatif sendiri Kegiatan-kegiatan seri pertunjukan itu sudah mulai aktif kembali Terakhir kita konser dengan beberapa artis nasional Terus kemudian genda-genda artis nasional akan datang di Makassar Beberapa minggu berat kali ini Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bangkit kembali Di kota Makassar Dengan adanya beberapa kelonggaran yang diberikan baik itu secara nasional dan pemerintah daerah Seperti kalau di nasional kan ada imun dari Terus di pemerintah daerah khususnya di kota Makassar Ada surat edaran oleh kota terkait Beberapa poin-poin pelaksanaan kegiatan keperwisataan dan ekonomi kreatif di kota Makassar Jadi memang bisa dikatakan sudah lebih baik, jauh lebih baik Memang belum menghampiri sampai tahun 2019 Tapi setidaknya jauh lebih baik dari tahun 2021 Nah, apakah pandemi ini sendiri bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata di kota Makassar? Ya, jadi kami punya strategi namanya Fasilitasi pemasaran bagi industri pariwisata Kita bersama-sama dengan industri pariwisata di kota Makassar itu Melakukan intervensi pemasaran Di kota-kota tujuan yang disepakati oleh industri Bukan oleh pemerintah Tapi disepakati oleh industri bahwa ini adalah target kita Makanya, kita sudah memulai kemarin di bulan April Bersama dengan Astido, asesi travel agent Juga itu membawa kurang lebih 15 travel agent Untuk melakukan penjualan langsung di Surabaya Data yang terakhir kami diberikan Dari kegiatan tersebut adalah proyeksi omset kurang lebih 3 miliar Eh, suara-suara, 1,3 miliar Kemudian kami baru kembali kemarin dari Bali Bersama-sama dengan Asita dan PR Sisi Selatan Melakukan penjualan langsung di Bali Di dua kegiatan Pertama, di kegiatan Bali yang bilang travel fair Ini travel mark terbesar di Indonesia Karena menjalin 270 buyers dari 30 negara Terus kemudian salesnya 118 Dan Makassar itu menjadi salah satu sellers Terus kemudian kegiatan di Makassar direct selling Bersama dengan beberapa hotel di Makassar Dan travel agent itu di Beachwalk Jadi mempromosikan F8 dan destinasi-destinasi lainnya di kota Makassar Itu strategi-strategi yang kita lakukan ini Nanti akan ada lagi kota lanjutan yaitu di Yogyakarta dan di Jakarta Bersama industri Ini yang paling terpenting bersama industri Karena industri ini adalah yang paling terdampak Bagaimana pemerintah bisa hadir membangkitkan sektor kepariwisata Khusus di industri kepariwisata ini Seperti itu Baik Nah Pak, untuk sejauh ini Apakah ada kendala Pak yang dihadapi dinas pariwisata Dalam peningkatan atau membangkitkan kembali sektor pariwisata di Mata Makassar? Ya, ambatan-ambatan yang paling terasa saat ini adalah Karena kan ada tiket Dibandingkan dengan situasi pandemi kemarin Kalau harga tiket sekarang kan Aduh Kalau kita cek Makassar dan pasar saja Itu paling murah 1,3 Dulu-dulu itu Sebelum pandemi bahkan Di bawah 1 juta sudah ada Di berbagai maskapai Nah ini Kendala kan ini secara nasional juga Pak Menteri Pariwisata Pak Sendega Uno Sudah menyampaikan gitu Akan memberikan strategi bagaimana Bisa memberikan harga-harga tiket murah ini Orang sudah boleh Berapa kelonggaran sudah dilakukan Tetapi Kendalanya di Harga tiket yang masih tinggi Yang masih tinggi Seperti itu saja Kendalanya sebenarnya buat Kasa Selain itu tidak ada kendala lagi Pak Selain itu tidak ada kendala lagi Pak Selain itu tidak ada kendala lagi Pak Support dari Kepala Daerah dan Ibu Wakil Kepala Daerah Pak Wali dan Ibu Wakil itu Luar biasa bahwa sektor pariwisata dan industri kreatif bukan orang Kasa Baik Pak Nah untuk konsentrasi program pariwisata pada tahun ini Pak Pada sektor apa saja Bagaimana caranya dan apa targetnya Pak Jadi pertama kita Membangkitkan dulu di industri Kita kan ada dua nih tugasnya di pariwisata Pariwisata dan ekonomi kreatif Di pariwisata tadi strateginya Membantu industri bangkit Begitu di industri ekonomi kreatif Membantu bagaimana pasanan event-event itu bisa terjalan dengan lancar Karena para pelaku ekonomi kreatif di subsektor seni pertunjukan ini banyak Supaya mereka bisa kelanjutan membuat kelihatan yang besar Terus kemudian program selanjutnya adalah bagaimana membuat destinasi berdaya saing Di tahun ini kita akan melakukan perbaikan-perbaikan di Pantai Losari Seperti Toinat Paling sering dikenalkan masyarakat Kita akan melakukan toret yang berusaha Di tahun ini di Pantai Losari Terus kemudian ada beberapa program-program lanjutan Seperti pelatihan untuk kelompok sadar wisata Terus kemudian bagaimana bersama-sama dengan seluruh SKPD lainnya Membangun program peluang wisata Dan itu adalah program wisata-sama dengan seluruh SKPD Salah satunya tadi sudah disebutkan Pantai Losari Ya, ini Pantai Losari kan menetraction Salah satu juga yang masih dikeluarkan wisata-wisata lokal Pak Di kota Makassar pada saat mungkin berkunjung ke Pantai Losari Menikmati kuliah yang ada di Pantai Losari Adanya dengan kehadiran pengamen-pengamen Pak Nah seperti apa itu kita menikatinya Pak Nah, dalam pengamen itu kita sudah berkodasi dengan dengan sosial Termasuk kita akan bikinkan panggung Kita lagi sementara rancang skemanya Bagi panggung ekspresi Bagaimana mereka itu bisa secara legal Memberikan hiburan kepada kita semua Kita lagi bikinkan skemanya Karena tahun ini juga kita di Losari Ada beberapa alat yang akan digunakan Seperti sun system dan lighting yang bisa digunakan Secara cuma-cuma oleh orang-orang yang punya bakat di kota Makassar Jadi disediakan wadah Dari pada ngamen langsung aja Disediakan wadah Nah itu gimana itu Pak konsepnya Apakah ada virus untuk pengamen-pengamen dan pemerintah Atau seperti apa Pak? Tetap seperti perampilan di beberapa Konsep beberapa negara bahwa Ya mereka pertunjukan ada seadanya dari kita yang Tetapi lebih teratur Dan tidaknya sifatnya tidak memaksa Itu kan yang digunakan sebenarnya pemaksaan ini Kalau terhibur pasti terhibur Cuma proses pada saat meminta terima kasih ini yang sedikit kurang enak Seperti itu Pak kita kembali membahas tentang bagaimana membangkitkan pariwisata di kota Makassar Untuk dinas pariwisata sendiri Pak Bagaimana mengunfaatkan media sosial Pak Nah mereka kan sekarang promisi apa Lepas Instagram Nah TikTok dan lainnya mempromisikan pariwisata yang menyesal kemudian nilai yang sudah hid Seperti apa Pak? Kalau sobat podcast tahu Instagram kita di turisme manus.com Makassar Ini salah satu Instagram milik pemerintah kota Makassar yang sangat aktif Memberikan content content yang kreatif Karena kami duduk oleh tim kreatif Karena kami hire rekrut secara terbuka Untuk membuka laporan untuk kalian menjadi anak kreatif di kota Makassar Instagram, TikTok, Youtube itu salah satu kanal-kanal promosi kita Yang akan digunakan di pemerintah kota Makassar di dinas pariwisata Di tiktok terus kemudian di Youtube Itu akan banyak teman-teman lihat promosi-promosi kota Makassar dengan cara-cara yang unik Cara-cara yang kreatif Bisa jadi tempat healing Misalnya ini ada di kitab kuala-kuala sih di pulau apa aja Ngapain aja, apa-apa pulau itu ada di situ Bahkan tempat-tempat makan yang paling keren kekinian sekarang bisa tahu di situ Oke Daripada jauh-jauh Pak ya mau healing kemana di Makassar ada? Ya, ada kok Tinggal kalau misalnya mau butuh infonya di mana tempat-tempat healingnya Oke di Makassar silahkan kunjungi ke Instagramnya Pariwisata Kota Makassar Tourism underscore Makassar Tiktok juga gitu Tourism manis kota Makassar Oke, Pak kita membahas kembali tentang pariwisata di kota Makassar Secara umum ini Pak tadi, bagaimana potensi pariwisata di kota Makassar? Apa kelebihannya sih Pak dibanding pariwisata di kota lain? Jadi, ya, pariwisata di kota Makassar itu paling unggulan adalah MICE Meeting Incentive Convention and Exhibition Kemudian misalnya kuliner, sejarah dan mudah dan bahari Itu utama MICE ini adalah penumpang 60% ketersediaan kamar di kota Makassar Itu yang paling banyak mengisi Jadi kegiatan-kegiatan meeting Misalnya nih, ada kementerian dari pusat Mau bikin pertemuan untuk kepala dinas pariwisata atau PU se-Indonesia Timur Bilihnya pasti Makassar Dan itu full day Full day, sorry, full block Udah sama kamar, yang rata-rata 3 hari 2 malam Itu yang mengisi ketersediaan kamar 60% Kemudian, musata kuliner Nah, musata kuliner ini kalau kita bicara punya orang Makassar Pasti tidak ada kekal lagi Kalau terutama seafoodnya Nah, itu selalu disampaikan sama orang-orang kita Pak wali kota di wakil dia mengatakan bahwa Ikan bakar kita tuh berbeda dari ikan bakar di tempat lain Kita makan ikan beneran gitu Kulit boleh gosong Tapi dalamnya putih Itu pisau Dari pagi buka matanya Sampai memelutup matamu di ilmu semua kuliner Bahkan setiap Satu menu kuliner itu berbagai macam chef Ya kan, mie kerim Mie kerim ada banyak chef Ada banyak merek, itu perdebatan buat kita Yang mana enak dan sebagainya Kemudian, wisata sejarah dan budaya Ini kan banyaknya history Storytelling di Makassar Tentang Andai Mangale Terus kemudian tentang hal-hal yang sifatnya sejarah Terus kemudian, wisata bahari Kita banyak pantai, kita dari pantai kita panjang Terus kemudian ada pantai Pantai Biru, Pantai Merdeka Ada yang nambah lain Terus pulau Ada Sanalona, kebingungan keke Lakan itu delka Lakan itu unik Kenapa tidak akan unik pak? Karena dia berada di tengah kota Tapi di kampung Itu di tengah kota loh Dan itu kampung gitu Terus masuknya lewat sungai Talu Gitu Jadi ada yang unik Kita lagi ada program untuk Pantai Biru di destinasi Lakan Bagaimana menciptakan daya tarian wisata Untuk mangrove Disana Orang bisa lihat mangrove Bisa lihat Bisa healing lah Jadi gak bisa jauh-jauh healing Nanti saya lagi ada program Membuka akses Dermagah Dengan salah satu pihak swasta di Makassar Untuk akses lakan Menyumat lakan Dengan yang Dermagah yang representatif Memangnya bisa terrealisasi Luar biasa Jadi memang Pantai Makassar ini kaya sekali Kaya sekali Cuma kadang-kadang tidak menyadari Karena sesuatu yang dalam diri kita tidak menyadari Seorang lain yang menyadari Walaupun orang dari luar saja Kaya kalau dengar kata Makassar Ih ke Makassar Pulidarnya enak Ke Makassar pantainya bagus Sunset itu bagus Sunsetnya bagus Iya Kalau itu hari sore Jangan mau setengah namun itu Bunga era Nah Kadang-kadang juga ini Pak Kalau misalnya ada kerabat yang berkunjung ke Makassar Menceritakan bahwa Makassar itu bagus Pantainya bersih Dan segala macam Tempat-tempat wisatanya terawat dengan baik Nah Nah Kalau kita berkunjung langsung Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu Pak Nah Seperti apa itu Pak Pemeliharaan tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Kota Makassar Ya Seperti Pantai Makassar Kalau Teman-teman lihat sekarang Sudah kurang lebih satu bulan Itu teman-teman dari Bumas Kelawatan Dan Dan teman-teman prikana dan Pertanian Itu Setiap pagi dan sore Memisihkan Sampai-sampai yang ada di anjungan Dengan Pro Patasaki bersama yang Acara Budi Bantai Itu boleh dilihat setiap hari Boleh dicek sekarang Itu Supaya Karena sebenarnya Kewendangan maut itu Sudah tidak berada di pemerintah kota Berdasarkan pemerintah-pemerintah Mengenai pemerintah daerah itu Tidak berada lagi di kita Tetapi Atas arahan Pak Wali Kota Tetap harus Kita bersihkan Pantai itu Karena orang tidak mau tahu Itu punya siapa kewendangannya Karena yang disalahkan Masih pemerintah kota Terus kemudian Bagaimana kita mengidukasi orang Karena sekali lagi Urusan kebersihan Itu bukan cuma urusan pemerintah Urusan kita semua Begitu masyarakat Bisatawan Namun pemerintah itu sendiri Pemerintah harus Mediakan sarana-pasarananya Masyarakat harus Teredukasi dengan baik Barangpun bisa tahu Karena bagaimana kita menciptakan Di lingkungan yang bersih Untuk bisa menciptakan Destinasi yang berkelampitan Supaya Kucu kita bisa lihat lagi Karang, oral dan sebagainya Seperti itu Ya emang kadang-kadang Kesadaran dari kita sendiri Ya harus kebutuhan semuanya Untuk merawat Untuk merawat Apa saja yang akan diadakan Ketama Kasar Pak Tahun ini Kita cerita rekor Kalender of events itu Ketama Kasar itu ada Topalnya 50 50 50 Target atau sudah dijadwalkan Sudah dijadwalkan Sudah dijadwalkan Sudah jalan dari bulan Februari Sudah jalan Sudah menandakan bahwa Ketama Kasar sudah bangkit Kita udah optimis Ya kita udah optimis Bulan Februari kita udah lansin 50 kalender of events itu Kita sudah lansin gitu Jadi kita beranggapan bahwa Kita optimis Tahun ini adalah tahun endemi Makanya kita sudah lansin Itu hasil kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Dan Dinas Pemuda dan Kalahraga Jadi 3 dinas berkolaborasi Menyatukan eventnya Dalam satu Coins 50 event Kalau kita kerja parsial-parsial Pasti kecil-kecil Tapi kalau digambungkan Dalam satu rumah Namanya kalender of event City of Makassar Itu jadi 50 Terdekat ini Hari Sabtu depan Eh Sabtu ini Besok Kita ada creative fest Di Bandcampo Orang Udang Jauhari Terus kemudian Besok juga Kalau rasa Besoknya itu adalah Final Festival Bakat Dari seluruh Dapil 5 Dapil Di Kota Makassar Anak-anak Udang Makassar Yang punya bakat Kita taruh disitu Untuk bisa kita salurkan Di berbagai event Di Kota Makassar Sudah biasa Kalau untuk target event Sendiri Pak Yang akan diadakan Di Kota Makassar Tahun ini ada berbagai Targetnya saya 50 Sesuai target Berarti Pak ya Udah Udah ditetapkan 50 Udah pasti Udah pasti Tanggalnya udah pasti Tanggalnya udah jalan Gitu Karena banyak kalender Pasti sudah ada tanggal Penyelenggaraannya Penyelenggaraannya Di kontrol sama Setiap SKPD Baik Nah Salah satu event ini Pak Yang dinantikan di Kota Makassar Tepatnya di bulan September Event F8 Yang katanya Salah satu event luar biasa Yang akan diadakan di Kota Makassar Seperti apa Pak Persiapan Dinas Pariwisata Menyebut event F8 Di bulan September F8 Ya F8 ini adalah Top 10 Karesema IP Nusantara Dari Kementerian Pariwisata Dari Kementerian Pariwisata Dari Kepuntik Indonesia Posisi pemerintah Di dalam F8 Adalah Supporting F8 itu sudah Di alaksanakan oleh Pihak swasta Yaitu Ketipusipal V8 Jadi seperti Posisi Kementerian Yaitu Pusat Men-support F8 Kami pun di Pementerian Men-support F8 Nah Terakhir Tadi malam Kami mempromosikan Bersama PTVC Pendapa Dan Pak Walikota Mempromosikan Jadi F8 itu Di hadapan Pak Guta Besar Perancis Seperti itu Terus kemudian Kita sudah Sama-sama Melakukan Penjuangan langsung Di Bali Kemarin Ada beberapa Pihak luar Yang tertarik Untuk join Di F8 Kemarin kami juga Baru menerima Kunjungan dari Disput Par Jawa Barat Ya akan datang nanti F8 Bersama Pak Gubernur Pak Gubernur Kami Kami Melakukan Survei bersama Memakasih Pelaksanaan Jadi ini Betapa Dahsyat Ini F8 Karena ada orang datang Dari Gewa Barat Peserta Melakukan Survei dulu Karena Pak Rinton Kamu Sebenarnya Dari F8 Akan melakukan Beberapa Aktifasi Aktifasi Masih rahasia Masih rahasia Demi dengan teman-teman Tidak Vt Visitas V8 Memang Metaverse Tidak Banyak Flora Fauna Jadi Kalau kita Masuk ke Flora Fauna nanti kita akan lihat beberapa animasi, atau beberapa augmented reality, binata metafoti di Lausaurus, yang nanti dikampingkan, di konteks kembangannya. Mereka lagi ke proses pengembangan, jadi kesitu. Kalau metafasinya, konsepnya lebih kesitu, Pak. Untuk konsumentasi flora dan fauna. Pak, ini kan juga angka COVID-19 di Batam Makassar sudah bisa dikatakan lebih baik, Pak. Nah, untuk kifatnya ke-8 sendiri, Pak, di tahun ini, seperti apa penyelenggaraannya? Apakah ada yang berbeda, Pak, di tahun lalu dan di tahun ini? Karena kan, angka COVID-19 di Batam Makassar juga sudah lebih baik, Pak. Iya. Pertama, jelas, masih berbeda. Karena sudah 2 tahun, secara nasional, kan, pelaksanaan. Masih banyak ide-ide baru yang lahir selama masa pandemi ini, karena kita beradaptasi dengan beberapa teknologi digital, untuk bisa tahan secara bisnis dan industri. Itu memberikan energi baru buat perintia pelenggara. Yang pasti akan ada yang baru karena temanya sendiri adalah Rise Up. Rise Up for the Future. Temanya yang saya datang bocoran dari PTB 58. Jadi adalah Rise Up. Jadi banyak hal yang baru masih ditawarkan. Dan kita nantikan hal baru itu di bulan September. Iya, betul. Karena belum bisa dibocorkan ya, Pak Kadis. Masih rahasia. Baru bulan dulu. Masih 2 bulan lagi. Sabar-sabar, Ki. Untuk menantikan apa yang baru di festival ini. Supaya kita bisa datang lagi di sini, Pak. Oke, baik. Oke. Pak Kadis, dengan bangkitnya kembali di sektor parisata, pas ke pandemi, pastinya mau bawa perubahan juga untuk memasukkan ke Makassar. Pak Kadis. Nah, kalian boleh tahu ini, Pak, berapa memasukkan kas dari pendapatan wisata dalam setiap tahunnya? Setiap tahun itu kalau kita rata-ratakan ya. Dari tahun 2016, 2016, 2019, 2019. Sampai tahun 2020. Itu rata-rata menyumbangkan 22%, 20-22% ke pajak daerah. Melalui pajak hotel, resto, dan hiburan. Paling besar adalah pajak resto, terus kemudian pajak hotel, kemudian pajak hiburan. Itu grade-nya. Kurang lebih 20-22% dari pihari Kota Makassar. Adakah peningkatan dari tahun-tahun kemalian, Pak, ke tahun ini? Kita kan belum hitung. Nanti kan teman-teman, itu kan kewarangan Pak Pendak, merilis nanti berapa realisasi dari target yang mereka cadangkan di tahun ini. Seperti itu. Nah, Pak. Seperti apa sih, Pak, prioritas pemerintah kedepannya untuk sektor pariwisata yang ada di Kota Makassar? Sektor pertama adalah membantu membangkitkan dari industri pariwisata secara industri ya. Industrinya sudah ini, lapangan pekerjaan juga sudah normal. Tidak ada yang diperumahkan. Terus kemudian kita menyiapkan daya tarik wisata, yang bisa mempunyai daya saing yang tinggi. Terus kemudian konsep pemerintah masyarakat di pariwisata terbasis luar biasa. Itu menjadi salah satu target kita juga selama lima tahun di RPJ di Kuali Kota dan di Kota. Terus kemudian beberapa program pemerintah masyarakat ini berbasis kelompok sadar wisata. Jadi itu yang menjadi prioritas kedepannya, Pak, ya, pemerintah untuk sektor pariwisata yang ada di Kota Makassar. Nah, Pak, ini salah satu yang sering terdengar juga akhirnya begini, lorong wisata, Pak. Bagaimana itu konsepnya, Pak? Apakah cuma sekedar tembok saja atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan untuk salah-salah podcast di rumah yang belum begitu mengetahui konsep dari lorong wisata itu seperti apa? Jadi lorong wisata ini bagaimana lorong wisata datang ke lorong, itu kunci klunya. Wisata kan begitu. Melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya karena ada perbedaan. Di lorong wisata, kita sudah coba di lorong wisata maksudnya berbapuang. Di situ ada lorong wisata kemudian. Ada maksudnya yang berbapuang yang menjadi main attraction, atau attraction pertama. Sisanya ada kegiatan seperti mural dan sebagainya, itu kegiatan berbukur. Nah, nanti saya kasih contoh lagi satu, nanti di lorong, di jalan Dentanga 3, lorong 2. Di situ namanya ada lorong kebudayaan. Di dalam ada dua destinasi utama. Pertama, ada Baruga Kaliwarang. Pulihan yang di Umlu. Umlu itu salah satu maestro, sama Pak Basrisila. Terus kemudian sampingnya, Baruga Kaliwarang, ada Makam Dentata dan Haji Bau. Masih kita nggak tahu, Dentata kita cuma ternama jalan. Iya. Saya pun juga baru tahu. Ada makamnya. Saya juga baru tahu. Saya pikirnya sama ini cuma jalan doang. Ada makamnya, ada cerita yang bisa ditampilkan. Itu dua. Sisanya pendukung lagi. Berarti ada orang yang bisa datang di sana. Ada aktivitas di sana yang bisa dilakukan. Jadi konsepnya seperti itu. Bagaimana perputaran ekonomi di masyarakat lorong itu bisa terjadi. Perbaiki perbaikan. Baik itu perbaikan fisik dan kapasiti building atau sumber daya manusia. Orang-orang yang di dalam lorong itu dia dilaksanakan. Makanya menjadi tugas lurus setiap SKPD. Bukan cuma ketanahan pangan dan dinas perusahaan. Karena di program di lorong usaha, itu menjadi kemudahan dinas ketanahan pangan. Tapi dibantu oleh dinas perusahaan. Nah, nanti setiap lorong itu punya kataristik berbeda-beda. Ada lorong-lorong santri. Lorong santri itu diberikan lainnya. Terus kemudian lorong kuliner di jalan. Misalnya Pak Rehman, sungguh-sungguh-sungguh naik. Itu ada. Ada potensinya. Sekali lagi, karena kita tidak menyadari itu potensi. Tidak mungkin pemerintah membuat... Bukan kurang kesadaran, Pak Handisnya. Bukan kurang kesadaran. Memang tidak menyadari. Tidak menyadari bahwa itu adalah potensi. Bahwa itu adalah potensi yang bisa mendatangkan orang luar datang ke sini. Contoh tadi, Haji Bau, Den Tata. Terus kita rapikan makamnya dan memberikan cerita siapa itu mereka. Ya kan kita cuma tahu, Haji Bau, rumah-rumah yang bagus di sana. Jalan besar, Den Tata, Dekapanan Tambung. Ya kan begitu sih. Ya kan ternyata dari segi keperusatan itu bisa menjadi salah satu milia jual. Dan itu berada di lorong. Denta tiga, lorong dua. Jadi konsep lorong wisata itu bagaimana bisa mengundang ya? Jalan datang keputaran yang memahami di sana. Dengan hal-hal yang kita miliki di setiap lorong. Seperti di Kampung Paropo, di Denta, di... apa namanya... Di jalan, aku nampak ada perkampung ramah. Abdesir. Abdesir, iya. Itu kan. Lalu Kampung Udaya juga. Tapi berbeda juga Kampung Udayanya. Yang di... Memiliki masing-masing cerita itu sendiri. Betul. Kampung Udaya, Kampung Paropo itu juga cerita tentang Kampung Paropo dan Jango Paropo. Itu berbeda juga. Gitu. Gak biasa. Nah Pak, kedua dari terakhir, Pak. Sumpah kita menghadiri obrolan kita hari ini. Bagaimana Pak Sepetafars, Pak, pariwisata di Kota Makassar? Tahun depan kita akan membuat, namanya, Makhaverse Tourism Experience. Jadi bagaimana memasarkan pariwisata Makassar melalui teknologi Metaverse. Akbun Tutoriality. Untuk bisa mendekatkan, kalau misakawan, kalau misakawan ya. Untuk bisa mengetahui desinasi-desinasi terbaik apa yang ada di Kota Makassar. Kan, kalau pariwisata itu sensorinya bisa ada. Bahkan kontrol gak bisa di Metaverse. Tapi bisa tahu kontrol, bagaimana bentuknya di Metaverse. Seperti itu. Jadi karena melalui Metaverse, Mereka ingin mengunjungi dan merasa Metaverse seperti apa rasanya? Metaverse itu ada tiga indikastor utamanya. Yang pertama adalah 3D. Yang kedua adalah virtual. Dan ketiga, social connection. Itu Metaverse. Jadi seperti itu. Namanya Metaverse Tourism Experience. Dan akan, insya Allah, tahun depan. Tahun depan, insya Allah. Itu untuk pelurian pemasangan sih sebenarnya. Baik. Dan Pak Kadis, seperti apa Pak? Harapan Pak Wung sebagai Kepala Dinas Kota Makassar untuk kemajuan senter pariwisata yang ada di Kota Makassar ke depannya? Ya, kami berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar bangkit kembali. Seperti sebelum pandemi. Bahkan kalau perlu berlari kencang. Karena seperti pesan Pak Wali Kota dan Pak Menteri bahwa gercik, geber, gaspol. Semua potensi yang kita miliki. Supaya bisa mendatangkan pendapatan buat kita semua. Peningkatan perkapitan kita juga. PDRB kita. Melalui senter pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Buat industri pariwisata. Dan begitu pun juga di industri kreatif. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di Kota Makassar. Baik. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini. Semoga semua harapan Pak Kadis dapat terwujud. Pokoknya pariwisata di Kota Makassar kembali normal. Bangkit kembali masker pandemi. Terima kasih untuk semua sahabat podcast yang sudah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa videonya untuk di-share di like. Dan juga jangan lupa komen dan subscribe. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.